Pak Jiro tahun 2011 ini Kilometer aktual di kendaraan itu 111.480 Nah kata orang beli mobil itu tergiur atau terkecoh dengan kilometer yang pendek atau kilometer yang kecil Namun sebenarnya untuk kilometer asli di mobil Itu bisa kita lihat di data scan Di scan injeksi Nanti akan kita lihat data scannya di kendaraan ini 111 Apakah di scannya nanti yang scan ini apakah juga sama 111 Kita lihat langsung kondisinya aktual kilometer by engine SU Nah disini terlihat odometer calculate by SU yaitu 205.908 Nah ini adalah kilometer asli kendaraan ini Itu sudah 205.000 Padahal di aktual di odometernya ini itu 111.000 Nah ini menandakan bahwa mobil ini itu Di reset untuk kilometernya di dashboard ini Jadi ketika kita membaca dengan data scan ini Itu tidak bisa dibohongi bahwa kendaraan ini kilometernya sudah 200.000 Jika Anda melihat hal aneh seperti ini Bisa segera Anda bawa ke dealer resmi atau bengkel yang punya scan Untuk memeriksa kilometer asli dari kendaraan yang Anda baru beli Misalkan nih mobilnya kondisinya jelek Tapi kilometernya itu rendah Nah itu bisa jadi odometer ini di reset Kita bisa lihat kilometer asli di scan ini Nah ini contohnya Di scan kilometernya sudah 200.000 Tapi di aktual ini hanya 111.000 Untuk Anda yang beri kendaraan second itu juga diperhatikan ya Nah jika kilometernya itu rendah Periksa juga dari kondisi setir-setir seperti ini Nah sepertinya Biasanya itu kalau dia mobil lama Tahun 2009-2011 Itu setirnya pasti sudah agak buta Juga kondisi dari jok-joknya yang sering diduduki Itu juga terasa atau terlihat Apa ya Aus atau buta juga Ini tidak terjadi di kendaraan Mitsubishi Pajiru saja Namun bisa terjadi di kendaraan lain Yang sudah menggunakan kilometer digital Kalau yang dulu kan kilometernya manual Itu diungkert atau diputer giri-girinya bagian bawah sepedometer Namun yang digital ini Itu juga bisa di reset dengan cara elektrik Dengan cara menggunakan scan khusus Nah jika Anda membeli mobil dengan kilometer rendah Periksa tadi ya Kondisi setirnya seperti ini Sudah aus Kemudian pada buta untuk bagian setirnya Kemudian ini Handle-handle dari door trimnya Kemudian yang pasti ini joknya terlihat Sudah gini Kalau memang mobil itu Kilometernya rendah Berarti mobil jarang dipakai Kalau mobil jarang dipakai Jadi untuk setirnya Kondisi dari jok itu Pasti mulus Tidak ada aus atau botak ya Karena mungkin tangan kita Kemudian baju kita mengandung keringat Biasa menyebabkan dari Untuk kulit Atau karet dari setir Itu menjadi rusak Yang lebih penting lagi itu Kita harus periksa dari kondisi mesinnya Apakah ada rembesan oli Dari carter Atau dari seal deck clapnya Nah jika mobil itu kilometernya rendah Dan tidak ada kebocoran oli Nah itu mungkin Kilometer asli Namun Bisa jadi Kilometernya rendah Namun di mesin itu Koprot kabih Koprot semua Oli Kemudian ada Mungkin solarnya rembes semua Nah itu Pasti Kilometernya ini itu sudah Di reset Atau kilometer palsu Semoga bermanfaat Untuk Anda Para pemilik kendaraan Khususnya Mitsubishi Pajero Spot Yang mau beli Kendaraan second Periksa Kilometer Aktual Dengan Kondisi Mesin Kondisi bodi Dan juga Kondisi Interior Interiornya Nah itu maksud saya Terima kasih